Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain grafis pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang elemen desain grafis dari dasar-dasar desain grafis kali ini adalah materi tentang prinsip-prinsip desain grafis dalam ilmu desain grafis ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun elemen desain menjadi sebuah karya yang tidak hanya sesuai tapi juga bisa menarik perhatian orang lain atau audiens walaupun penerapan prinsip-prinsip penyusunan tidak bersifat mutlak namun karya seni yang diciptakan harus layak disebut dengan karya yang baik maka oleh karena itu tetap pada seorang desainer dianjurkan menggunakan prinsip-prinsip desain sebagai panduan dalam menghasilkan karya yang baik nah dalam desain grafis itu ada 4 prinsip utama yang perlu diperhatikan terkait dalam melakukan desain dari komunikasi visual dari karya desain yang pertama itu ruang kosong atau white space ini dimaksudkan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan objek menjadi dominan karena semua orang sepakat bahwa desain yang terkesan sibuk atau penuh atau ramai itu sangat tidak menarik untuk dilihat ruang kosong yang penting dalam desain itu ada dan sering digunakan untuk berbagai tujuan misalnya untuk memberikan fokus utama kepada orang lain atau audiens terhadap suatu elemen dalam desain dan untuk kejelasan pembacaan sekaligus memberikan kesan profesional serta sederhana ini contoh ruang kosong atau white space jadi maksud dari penjelasan ruang kosong atau white space itu ketika kita membuat sebuah desain itu tidak terlalu penuh oleh gambar atau oleh tulisan jadi tetap harus memperhatikan ada ruang-ruang kosong yang kemudian enak dilihat kemudian juga dengan ruang kosong tersebut desain itu menjadi lebih hidup atau lebih sempurna kemudian yang kedua yaitu kejelasan atau clarity kejelasan itu mempengaruhi penafsiran audien akan sebuah karya bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda seperti di bawah ini gambar di bawah ini ada dua bulatan yang pertama bulat penuh bisa berarti lingkaran dengan warna hitam pekat sangat jelas bahwa ini memang lingkaran yang kedua setengah bulat setengah kotak atau kadang terlihat lonjong tidak ditemukan bentuk asli dengan sekali lihat dan memang sesuai nah maksud dari kejelasan atau clarity ini harus jelas ketika kita membuat sebuah desain jelasan ini bisa dalam bentuk kejelasan tulisan, kejelasan bentuk dan kejelasan informasi yang akan disampaikan kepada audiens ketika melihat hasil desain kita jadi ketika orang melihat desain kita itu tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda seperti tadi ini lingkaran apa kotak ya ini lingkaran apa lonjong jadi kalau lingkaran ya lingkaran bulat buat penuh lingkaran kalau kotak ya buat kotak kemudian yang ketiga itu kesederhanaan atau simplicity kesederhanaan itu menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan pencapaian terbaik dari kesederhanaan ialah bisa mendorong penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh pesan yang terdapat dalam karya pun tersampaikan dan baik dengan secara baik baik, secara baik ya karyanya tersampaikan dengan baik singkat, padat dan jelas resip desain ini juga penting dalam desain seperti yang dijelaskan di atas desain yang sibuk tidak menarik untuk dilihat jadi cukup buat desain yang bisa menyampaikan pesan secara efektif dengan cara yang lebih kreatif dan menarik perhatian tanpa menambah hal apapun yang tidak perlu dalam desain kesalahan yang paling sering ditemui dalam pemilihan font biasanya yang tidak seirama dengan desain maka ketika kita membuat desain kita cukup menggunakan dua atau tiga font saja maksimal tidak boleh lebih dari situ kenapa? karena biasanya kesannya berantakan kalau semuanya fontnya jenisnya berbeda ini contohnya misalkan ada satu lingkaran dengan banyak lingkaran ketika itu dibuat sederhana desain sederhana itu lebih indah yang satu lingkaran kalau yang banyak lingkaran kalau tidak disusun dengan baik tidak mencerminkan kesederhanaan maka dia terlihat kacau atau terlihat berantakan kemudian yang selanjutnya adalah empasis atau point of interest nah kalau empasis ini bisa disebut juga sebagai pusat perhatian ini merupakan pengembangan nominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik buat bagian utama atau pesan utama yang ditampilkan dari desain berbeda dari yang lain baik dari segi warna atau bentuknya agar perhatian audien lebih tertuju pada bagian utama tersebut misal pada contoh sederhana di bawah ini jadi point of interest itu adalah fokus pada sebuah desain desain itu fokusnya ke apa nih? kayak disini ada desain fokusnya ke warna merah tengah walaupun bulatan yang hitamnya banyak maka dia akan fokus ada titik fokus yang memang difokuskan dalam sebuah desain misal contoh dalam sebuah desain pamflet atau flyer misalkan flyernya tentang menjual pakaian apa yang mau ditonjolkan disana apakah pakaiannya apakah diskon besar-besarannya atau misal promo dan lainnya nah itu harus ada empasisnya atau point of interest atau bagian atau pesan utama yang ditampilkan biasanya kalau dalam keseharian ada pamflet atau menu makanan dia akan menonjolkan menu makanan yang paling di favoriti nah itu point of interest nah hal yang pertama yang dilihat dari gambar yang ditampilkan ini yang menjadi pusat perhatian pasti adalah lingkaran yang berbeda warna dibandingkan dengan lingkaran yang warnanya sama ini yang dimaksud dengan prinsip point of interest atau empasis kemudian yang selanjutnya kesatuan atau unity nah kalau kesatuan ini adalah salah satu prinsip dasar yang paling penting kenapa tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat karya tersebut terlihat bercerai-berai atau kacau balau berantakan yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang nah ini prinsip yang sesungguhnya dalam prinsip hubungan jadi jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan warna, raut, arah, dan lain-lain maka kesatuan tersebut telah tercapai ini contoh ada dua gambar yang terlihat indah karena itu gambar potongan-potongan ditata dengan rapi kemudian disatukan kemudian menjadi hal yang indah coba misalkan gambar lingkaran ini gambar lingkaran ini misalkan kita acak-acak itu tidak akan menjadi indah kemudian gambar potongan-potongan kertas ini ketika diacak-acak itu tidak akan pernah indah makanya kesatuan ini, potongan-potongan ini disusun sedemikian rupa sehingga warna kemudian arahnya, rautnya, bentuknya menjadi indah karena disatukan dan dibuat indah dibuat menjadi susunan-susunan yang lebih indah kemudian yang selanjutnya keseimbangan atau balance karya desain juga harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan mudah dipahami serta tidak membuat gelisah seperti halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh mungkin kita sekilas akan merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah melihat kok ini pohon tidak roboh-roboh padahal sudah miring misalkan nah keseimbangan juga dalam desain pun seperti itu keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan misalkan ini ada gambar batu di sini ini indah terlihatnya karena memang seimbang coba misalkan batu yang putih ini kita ambil satu dia akan miring sebelah mungkin kita akan gelisah walaupun tidak ada hubungannya dengan kita itu yang dimaksud dengan keseimbangan atau balance nah dalam bidang desain tadi yang saya jelaskan ini tidak dapat diukur keseimbangan ini tidak bisa diukur tapi bisa dirasakan kalau misalkan di suatu keadaan sebuah karya itu tidak ada apa namanya tidak enak dilihat enak dipandang kemudian seimbang dan tidak ada yang mau bebani orang yang melihatnya ada dua pendekatan biasanya dalam prinsip keseimbangan yang pertama keseimbangan simetris yang merupakan sesunan dari elemen agar merata dari kiri ke kanan dari pusat dan seterusnya yang kedua adalah keseimbangan asimetris nah ini yang abstrak yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman warna misalkan ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur keseimbangan jadi ada dua yang pertama itu memang secara simetris harus imbang seperti gambar ini seperti gambar batu ini tapi yang kedua ada keseimbangan asimetris keseimbangan yang terletak selain itu misalkan warna, bentuk ini kalau warnanya merah kayaknya gak seimbang ini hitam kayaknya seimbangnya berlawanan dengan warna kuning misalkan atau hitam dengan yang gelap yang merah misalkan dan seterusnya itu keseimbangan yang asimetris yang selanjutnya ada proporsi nah proporsi ini adalah sebuah keserasian keserasian jadi diperlukan sebuah perbandingan-perbandingan yang sangat tepat untuk menghasilkan desain yang serasi pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang dalam bidang desain semua unsur berperan menentukan proporsi seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada bidang ruang sempit proporsi dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen yang lain nah ini misalkan contoh proporsi ini proporsi ini maksudnya sesuai gitu kan dia menyesuaikan sesuai dengan porsinya misalkan kalau ruangannya sempit kita tidak bisa menggunakan misalkan ini dalam sebuah desain tidak bisa menggunakan warna-warna yang yang mendukung kesempitan tapi kita bisa menggunakan warna-warna cerah agar ruangan sempit itu tidak terlihat sempit tapi terlihat luas kemudian juga misal kecil dan besarnya itu harus pas harus proporsi misalkan judul judul desainnya besar kemudian penjelasannya kecil itu proporsional tapi kalau misalkan judulnya kecil tapi keterangannya besar itu juga tidak tidak proporsi seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah irama atau ritem nah irama ini adalah penggulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk-bentuk bisa kita ambil contoh misalkan penggulangan gerak pada ombak laut barisan semut gerak dedaunan dan lain-lain nah irama ini sesungguhnya adalah hubungan penggulangan dan bentuk-bentuk unsur-unsur rupa nah penggulangan dan variasi ini variasi itu perubahan dalam bentuk ukuran posisi atau elemen adalah kunci untuk menciptakan visual ritme menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala memberikan kesan halus tenang dan santai jadi irama itu desain yang diulang-ulang tetapi pengulangannya itu mengandung sebuah seni yang kemudian itu menjadi indah misalkan disini ada kotak kotak diulang-ulang tapi dia bergeser misalkan 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 juga di desain yang lain misalkan ada pengulangan daun daun yang di copy paste diulang-ulang kemudian membentuk frame kemudian membentuk bingkai misalkan itu pengulangan gerak atau pengulangan bidang yang memang kita masukkan agar tercipta sebuah irama kemudian misalkan kalau desain barisan semut itu juga bisa ombak laut dan yang lainnya itu sehingga kesannya itu halus tenang santai kemudian enak dilihat ada iramanya kemudian dominasi nah dominasi ini desain salah satu prinsip desain dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni dan desain dominasi ini berasal dari kata dominans yang berarti keunggulan sifat unggul dan istimewa menjadikan suatu unsur sebagai menarik penarik dan pusat perhatian nah dalam dunia desain dominasi sering juga disebut counter of interest focal point dan e-catcher dominasi mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk menarik perhatian menghilangkan kebesanan dan untuk memecah keberaturan biasanya ditengarahi dengan empasis ya ini dominasi hampir mirip dengan point of interest tapi untuk dominasi ini ada beberapa tujuan yaitu tujuannya salah satunya untuk menarik perhatian jadi kalau cuma fokus ke salah satu titik saja tanpa ada dominasi misalkan di gambar ini sebenarnya point of interest kotak tapi diberikan kotak yang agak banyak jadi fokusnya tidak cuma satu jadi ada beberapa kotak yang bisa kita lihat dan itu menjadi kotaknya menjadi dominasi sehingga memunculkan point of interest lebih indah fokus kepada penglihatannya lebih indah nah ini ekstensi gambar nanti ketika kita belajar desain grafis ini yang sering kita pakai ekstensi gambar ini ada jpeg jpeg ini ekstensi gambar yang biasa kita pakai misalkan untuk gambar wallpaper gambar-gambar yang sering di share foto foto-foto kamera dan lain-lain ini bentuknya biasanya jpeg ada png atau portable network graphics png ini biasanya berlatar belakang transparan biasanya logo belakangnya transparan kemudian gambar pas foto belakangnya transparan misalkan atau desain-desain yang diperuntukkan untuk ditempel dalam sebuah desain yang lain yang tidak memerlukan latar belakang kemudian selanjutnya ada gif nah gif ini biasa kita pakai dalam animasi gif ini gambar yang bisa bergerak gif ini sebenarnya kalau di ekstrak gambarnya itu kumpulan dari banyak gambar yang kemudian jadikan satu sehingga dia bergerak nah gif ini biasa dipakai oleh animator dan biasanya kalau kita pakai di whatsapp misalkan itu di whatsapp itu gif ini sering banyak dipakai oleh orang-orang untuk sekedar membuat sticker yang bergerak dan yang lainnya dan gif ini dipakai juga bisa diambil dari video yang di ekstrak menjadi gambar menjadi gif kemudian psd psd ini adalah photoshop dokumen psd ini file mentah yang masih bisa diedit di photoshop dokumen dan yang terakhir adalah cdr cdr ini atau coreldraw dokumen dia bisa diedit lagi sama dengan photoshop itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini terkait prinsip-prinsip sen grafis selanjutnya insyaallah nanti kita akan coba bahas salah satu aplikasi desain grafis yang sederhana yaitu coreldraw terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh